Proyek Jalan Becak Ayu kembali dilanjutkan setelah dihentikan untuk evaluasi keselamatan. Kontraktor proyek, Waskita Karya, telah mengubah sistem lembur dan menambah karyawan untuk menambah keamanan di proyek ini. Setelah muncul kecilakan kerja di sejumlah proyek infrastruktur, pemerintah menghentikan sementara proyek-proyek itu untuk evaluasi. PT. Waskita Karya telah mengevaluasi metode kerja untuk meningkatkan sistem keselamatan. Selain itu, untuk evaluasi secara teknis. PT. Waskita juga telah mengubah sistem lembur menjadi tiga shift bersamaan dengan penambahan jumlah pekerja. Meski sempat tertunda, namun Waskita tetap menjatuhkan perampingan proyek tol Becak Ayu pada meningkatan. Evaluasi terdiri dari dua. Evaluasi secara teknis itu dilakukan metode kerja yang dilakukan juga oleh tim Komite Keamanan Konstruksi yang dibentuk oleh PUPR dan oleh K2K, yaitu keamanan keselamatan kerja. Itu yang secara teknis. Yang secara nager, jadi tenaga kerja, kita evaluasi. Kesiapan sistem lemburnya, ini shift kita dengan bekerjasama dengan kemenager. Terima kasih telah menonton!